Intro Shalom, selamat pagi bagi kita semua Dimanapun kita berada, salam berjumpa lagi dalam merendungan Harian Toraja Edisi Jumat 19 Juli tahun 2024 Mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan Namun sebelum itu, mari kita berdoa Bapak kami dalam kerjaan sorga, kembali kami hambamu datang menghadapmu Mengucap syukur dan berterima kasih atas hari baru serta nafas kehidupan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Bapak dalam kerjaan sorga, kami akan membaca serta merenungkan firmanmu Berkatilah hambamu yang akan memberitakan firmanmu, serta berkatilah setiap hambamu yang mendengarnya Kiranya boleh dimengerti dan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Bacaan kita pada hari ini dari Kitab Perjanjian Lama yaitu Kitab Masmur Pasal 89 ayat 20 sampai ayatnya yang 38 Firman Tuhan Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang engkau kasihi ketamu Telah ku taruh makota di atas kepala seorang pakelawan Telah ku tinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu Aku telah mendapat daud hambaku Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus Maka tanganku tetap dengan dia Bahkan lenganku menegukkan dia Musuh tidak akan menyergapnya Dan orang curang tidak akan menindasnya Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya Dan orang-orang yang membencinya akanku bunuh Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia Dan oleh karena namaku tandungnya akan meninggi Aku akan membuat tangannya menguasai laut Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai Dia pun akan berseru kepada aku Bapaku, engkau, alaku, dan gunung Batuk keselamatanku Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung Menjadi yang maha tinggi diantara raja-raja bumi Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya Dan perjanjanku teguh bagi dia Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya Dan tak tanya seumur langit Jika anak-anaknya meninggalkan tauratku Dan mereka tidak hidup menurut hukumku Jika ketetapanku mereka langgar Dan tidak berpegang pada perintah-perintahku Maka aku akan membalas pelenggaran mereka dengan gadam Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetianku Aku tidak akan melanggar perjanjianku Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kubah Sekali aku bersumpah damai kikudusanku Tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya Dan tak tanya seperti matahari di depan mataku Seperti bulan yang ada selama-lamanya Suatu saksi yang setia di awan-awan Amin Dari bacaan kita pada hari ini Disimpulkan dalam satu tema yaitu Raja tertinggi Atau dalam bahasa Toraja Datu Makkalolo Kanna Keberlangsungan suatu kerajaan Sangat dipengaruhi oleh raja dalam memimpin kerjaan tersebut Entah kerajaan itu makmur atau miskin Aman atau bermasalah Sangat tergantung pada rajanya Manakala seorang raja bertindak gegabah Dan hanya memikirkan diri sendiri Hancurlah kerajaan yang dipimpinnya Layaknya Saul Karena lebih mementingkan diri sendiri Akhirnya Israel terancam Berdasarkan hal itu Tuhan memilih seorang dari tengah bangsa Untuk memimpin umat Tuhan Yakni Daud Pilihan Tuhan terhadap Daud sebagai raja merupakan Kisah sejarah Israel di masa lalu Lalu apa pesannya bagi kita Pada masa kini Dalam bacaan kita hari ini Yang mengatakan bahwa sampai selama Selamanya dinasti Daud tak akan pernah terputus Di ayat yang ke-37 Kelak di kemudian hari Dari tunas Daud akan lahir raja tertinggi diantara raja-raja dunia Yaitu Yesus Kristus Intervensi atau campur tangan Tuhan Kini berlaku bagi seluruh umat manusia Kedatangan Yesus Kristus Menyatakan kerajaan Allah Di dalam kehidupan manusia Tanda-tanda dari kerajaan Allah Ialah damai sejahtera Sukacita Kebaikan Dan puncaknya Ialah keselamatan manusia Allah memang memastikan keturunan Daud Akan selalu Pada taktai Israel Dia tidak akan mencabut ketetapan dan janjinya Di ayat 35 dan 37 Sepasti matahari yang bersinar Setiap hari dan bulan yang setia menerangi malam hari Demikian kasih setianya tak berubah Di ayat 37 dan ayat 38 Namun tidak berarti Raja-raja keturunan Daud Boleh memerintah sembarangan Dan menudahi kemuliaan Tuhan Di ayat 31 sampai 33 Kesetian Allah serasi dengan keadilan Dan kekudusannya kesetian Allah Adalah cerminan karakternya yang mulia Melalui bacaan hari ini Kita kembali disadarkan bahwa Pemilihan Daud sebagai raja atas Israel Hendak mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah raja kekal dan tertinggi dalam hidup kita Melalui Allah dan roh kudus Kita diyakinkan bahwa Kedetangan Yesus Kristus merupakan Gerak cinta kasih Allah yang menyerap Dalam kehidupan kita sehari-hari Oleh sebab itu cinta kasih Allah Terhitunggal senantiasa berlangsung Dalam hidup kita Sampai selama-lamanya Dengan kata lain Kehadiran Kristus ke dalam dunia ini Adalah bentuk pernyataan Kerjaan Allah bagi dunia Kita yang telah dihimpunkannya Telah menjadi warga Kerjaan Allah Maka dengan demikian Sebagai orang beriman Keselamatan kita dari hari lepas ke hari Tetap berada dalam tangan Pengasihan Yesus Kristus Saudara-saudariku yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Kita patut bersyukur kepada Tuhan Karena kesetiaannya tidak berubah Memang banyak keturunan Daud gagal Dan harus menerima hukuman keras Namun Mesias sang keturunan Daud Yaitu Yesus Kristus Dia telah membuktikan diri Taat Sempurna pada Tuhan Oleh karena itu Mari kita merespon Kasih setia Tuhan Dengan menjalani hidup yang berkenan Kepadanya Dan dengan tak henti-henti Menyaksikan kebaikannya Kepada orang lain Karena dialah Sang Raja Tertinggi Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami dalam kerjaan surga Terima kasih atas firmanmu Yang boleh kami perdengarkan pada saat ini Kiranya boleh kami aplikasikan Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus kami berdoa Semoga hari ini Engkau memberkati setiap aktus kami Semoga diberi kelancaran Dan memberikanlah kami Kekuatan serta keteguhan hati Untuk mampu menghadapi segala rintangan Dan cobaan yang mungkin ada Dan lindungilah kami Dari segala marah bahaya Sakit penyakit Serta kutukan Berkatilah setiap Apa yang kami kerjakan Apa yang kami merencanakan Kiranya dapat terlesana Dan terwujud Sesuai dengan kehendakmu Begitupun dengan keluarga kami Berkatilah mereka ya Tuhan Kiranya mereka senantiasat Di dalam lindungan tangan pengasihanmu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Inilah doa dan permohonan kami Ampunlah dosa kami Tuhan Di dalam Kristus Yesus Amin Selamat beraktifitas Untuk kita semua Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton